Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Saiko PKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys. Nah, kali ini aku sudah membeli paket baju gotik ya guys. Baju gotik ini kayaknya terinspirasi dari film yang Wednesday itu ya guys. Nah, kita langsung aja kita cobain. Kita dapat baju gotik, sama bandana, dan juga pet yang bisa ditunggang ya guys ya. Ini menurutku sih mahal ya guys ya. Seperti itu, cuma kayak gitu doang, Rp30.000 ya guys ya. Cuma kalau kalian punya iPhone, kalian bisa beli hanya dengan Rp16.000 ya guys ya. Nah, kebetulan aku punya dan aku beli dengan harga Rp16.000 ya guys ya. Bukan Rp29.000 ya guys ya. Oke, langsung aja kita pakai, cobain bajunya ya guys ya. Tapi kalau untuk versi cowok jadi nggak asik ya guys ya. Harus pakai yang versi cowok gondrong ini mungkin ya kali ya guys ya. Soalnya kalau itu hanya cocok pakai rambut yang cewek ya guys ya. Yang mirip Wednesday gitu ya guys ya. Ini paling cowok ya kayak gini lah ya guys ya. Kemudian kita coba cek. Nah, ini adalah kucing gotik ya guys ya. Wah, Saciko ngajakin main nih guys. Ada apakah ini ya guys ya. Saciko kebetulan banget ngajakin main ya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke dunianya. Nah, disini kita, wah udah malam guys. Kita ganti dulu dunianya biar terang-benderang ya guys ya. Nah, ini ada baby cute set. Aduh, ini kenapa ini aku dicium-cium guys. Takut ya guys ya. Baru ketemu langsung main sosor aja ya guys ya. Aduh, langsung aja deh. Kita mau kemana nih Saciko, dimana ya guys ya. Ah, sebelum ketemu Saciko, Mending kita ambil dulu kado natal yang ada di dunia ini ya guys ya. Oke, disini kita udah dapet 25 koin natal. Dan juga kita cari kado natal yang lain ya guys ya. Ini sih isinya receh-receh sih guys. Seperti biasanya. Tapi ya, gak apa-apa ya guys ya. Experian untuk mengambilnya itu menyenangkan ya guys ya. Kita ambil dulu kado natal-kado natal yang ada disini ya guys ya. Oke, lanjut lagi ada satu lagi kado natal yang terlihat disini ya guys ya. Kita udah ambil 3 nih guys. Biasanya 1 hari ada 5 ya guys ya. Dimana lagi nih yang 2-nya ya guys ya. Dimana kekau berada. Dimana ya guys ya. Kok gak ketemu ya guys ya. Kayaknya disini ada malabang surya 27 ya guys ya. Dia lagi ngenalin minigame baru. Ya udah lewat lah bang. Udah pada tau bang. Oke deh. Kita langsung aja cari dimana sih Sajiko. Wih, ada kreator ngeet aku guys. Ninja siapa itu guys. Gak ngerti ya. Kita langsung ACC aja ya guys ya. Oke, langsung kita cari lagi Sajiko. Dimanakah dia berada ya guys ya. Untuk kado natalnya kita tinggalkan dulu ya guys ya. Kayaknya cuma 3 deh hari ini. Atau masih ada yang kurang ya guys. Ada Melisa disini guys. Disini kita Sajiko main offline lagi nih guys. Kita cari dulu deh. Namanya. Ini dia ngundang-ngundang. Tapi gak muncul ya guys ya. Gak nongol loh dia. Lah ini dia orangnya. Orangnya ada disini ternyata ya guys ya. Dia mau menunjukkan sesuatu nih. Sepertinya. Wah dia bisa terbang sambil menggunakan awan ya guys ya. Emang kayak gitu guys. Kalau awan ini emang skill armornya gak hilang ya guys ya. Oke. Kita coba juga deh. Kita save dulu baju ini. Oke. Kita langsung aja. Mana ya. Ikutin Sajiko deh. Kita keluar awan. Oke. Langsung aja kita pakai. Apa namanya. Awannya ya guys ya. Kita pakai baju awannya. Eh kok baju awan guys. Mainan. Kapas ini. Permain kapas ini guys. Dan kita coba-coba main-main. Kayaknya Sajiko mau ngajakin main ya guys ya. Jadi batukan. Dan juga ini ada Melisa. Melisa lagi ngapain Mel. Melisa lagi ngapain kau. Dia lagi ngelus-ngelus aja nih guys. Nah kita bisa terbang tinggi disini ya guys ya. Oke. Kita menggunakan. Wah kucingku mau aus ya guys ya. Minta minum. Tapi cuman aku cuekin. Kasian banget si kucing ini ya guys ya. Kucing gotik ya guys ya. Goyang itik ya guys ya. Aneh banget namanya ya guys ya. Oke. Langsung aja kita ngikutin. Kita ngikutin apa yang digendak oleh Sajiko ya guys ya. Oke. Sajiko mau ngajak aku bermain-main layangan. Jadi kita ikutin aja ya guys. Wuh. Wih layangannya kenapa turun ke bawah ya guys ya. Wih layangannya kenapa kayak gitu guys. Ada yang tau gak guys kalian guys. Wah tuh layangannya malah ke bawah ya guys ya. Aneh banget nih guys. Oke disini ada Melisa juga ya guys ya. Lihat. Oh aku suruh jadi bocil. Maksudnya. Ya Sajiko ya. Aku mau suruh jadi bocil. Baiklah aku ngikutin dia aja guys. Kita jadi bocil ya guys ya. Langsung deh kita terbang. Oke. Oh. Kenapa aku gak berdiri ya guys. Dia malah ngesot kayak gini guys. Ini gimana ini malah ngesot muka aku. Kena aspal ya guys ya. Ini sebenernya. Aduh. Nah ini sebenernya tinggal pencet aja nih guys. Nah gitu. Cuman kok ini mati guys. Kok mati ya guys. Kenapa ya guys. Harusnya aku terbang nih guys. Cuman ini kenapa aku ngesot kayak gini. Kenapa ini muka aku ngesot ya guys. Takutnya kena tai kotak ya guys ya. Aduh. Gimana ini. Ya Sajiko terbang malayang. Pak Bunga Dandelion lagi. Anjir. Ya udahlah. Kita gimana nih. Oke. Kita. Kita. Kayaknya ini temui. Harus menemukan cara. Seperti. Ketika menggunakan sapu terbang glitch ya guys. Ya ini nanti. Akan keluar skill armornya. Nah. Kayak gini nih. Maksudnya Sajiko nih pasti nih. Tuh kan. Bener. Emang ini. Mainan-mainan ini. Bisa buat. Terbang tinggi guys. Ya. Ini untung ada event salju ini guys. Jadi. Jalanan yang salju itu. Mengeluarkan bug. Bahwa. Kita masih bisa mengeluarkan skill. Sambil mengeluarkan mainan. Skill mainannya ya guys ya. Wui. Nah itu ada siapa Sajiko disitu guys. Oh dia. Bar-bar kali ya guys ya. Ngebut-ngebut di atas awan ya guys ya. Oke. Kita udah tinggi banget nih guys. Ada. Tompel-tompel di atas awan ya guys ya. Ini kenapa ada bolong-bolong kayak gini ya guys ya. Ini. Wow. Itu lebih parah banget guys. Lihat guys. Bagian bawah guys. Bagian bawah dari dunia ini. Nyetrum-nyetrumnya lebih parah ya guys ya. Semakin hari semakin update. Di bagian kerusakan penggabungan pet itu. Seterumannya makin parah ya guys ya. Apakah nanti akan segera ditutup gitu. Untuk penggabungan pet yang bisa dinaikin itu guys. Aku juga gak tau ya guys ya. Semoga aja gak ditutup. Agar kita bisa menggabungkan pet-pet kita. Yang bisa digabungin ya guys ya. Aku juga masih ada satu rubah es. Yang udah terkumpul 4 ekor. Dan belum aku level up-in ya guys ya. Semoga aja nanti aku masih bisa sempat. Untuk menggabungkan ya guys ya. Jangan sampai diperbaikin guys. Biar rusak aja ya guys ya. Biar kita bisa gabungin pet. Dan bisa menunggangi pet-nya ya guys ya. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye. Thank you Sachiko udah ngajakin main bareng aku.